Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Cak Kanang Jejak Motor Mas Bro gimana kabarnya semoga sihat selalu ya Mas Bro oke kita ketemu lagi di Jejak Motor nah kali ini kita dipinjemi unit sama Astra Motor Yogyakarta apalagi kalau bukan Honda CB150X kita review dikit-dikit ya Mas Bro memang benar-benar ganteng ini motor buat adventure pastinya kalau sampai hobi touring, hobi healing, hobi jalan-jalan cocok banget motor ini oke sebelumnya kalau belum subscribe silahkan subscribe dulu Jejak Motor ya Mas Bro biar tidak ketinggalan video terbaru lainnya oke kita sekarang lagi ada di Tambak Boyo Embong Tambak Boyo kalau teman-teman Jogja pasti tahu lokasi ini dimana di daerah mana ini? Concat ya oke seperti ini penampakan pertama dari Honda CB150X oke kita langsung kupas tipis-tipis ya memang Honda CB150X ini pengembangan atau basicnya dari Honda CB150R Mas Bro kelihatan dari lampunya terus mesinnya terus belakangnya joknya semua hampir sama dan hanya diperbarui di sisi depan sini sama suspensi ya kan sama lampu windshield pokoknya area depan ini dibikin sebagai motor touring atau adventure touring adventure nah gitu cerita nih nah sekarang kita langsung aja ke ini aku menarik yang menarik adalah windshieldnya windshield atau windscreen ya kan ini lumayan tinggi jadi untuk apa untuk jarak jauh untuk touring ini sangat bermanfaat nah ini bisa menahan terpahan angin dari depan jadi tidak langsung mengenai dada nesampean Mas Bro tapi ini windshieldnya sudah patent di tengah ini ada lubangnya jadi mungkin buat anginnya biar gak terlalu windshieldnya tidak terlalu menahan ya ada yang masuk sini biar gak berat motornya mungkin seperti itu oke disini ada tulisan Honda dan lampunya lampunya itu sudah LED ya Mas Bro tetap dan sen juga LED nah dan ini khas motor adventure ya Mas Bro disini ada moncong moncongnya ya kayak paruh paruh burung seperti ini ya nah ini ternyata buat tempat plat nomor tuh kenapa ini ada plat nomor disini ya Mas Bro jangan ganteng ya marah hilang wai nah kalau sampian bisa ngutak-katik ini plat nomor bisa ditaruh nanti bikinkan dudukan di bawah sini kayak CRF gitu kan taruh bawah nah ini biar gantengnya itu biar kelihatan nah ini Mas Bro moncongnya moncong burung dan nanti plat nomor taruh bawah situ bikinin dudukan wis pokoknya tambah ganteng kayak Africa Twin hahaha oke dan ini warna merah disini ada tulisan CB150X nah merahnya merah glossy dan ini ada Honda dan ini benar-benar gede Mas Bro jadi tampilannya tuh kalau dilihat dari sini nah bagian sayapnya ini benar-benar gede gagah pol face berapa layar aja ini 1 2 3 ada 3 layar betul tumpuk-tumpuk gitu kan dan looknya itu kayak moge bener-bener kemarin aku ke dealer itu lihat kakaknya CB650 apa ya itu hampir sama dimensinya gitu loh tapi cuman masinnya yang gede oke ini benar-benar adventure banget adventure banget Mas Bro wis dan dan disini speedometernya speedometernya sudah full digital sebentar kita coba nyalakan seperti apa terus nah persis tadi speedometernya sama kayak CB150 R ya lengkap disini tuh tampilannya pokoknya hampir sama full digital dan kuncinya ini loh yang bener-bener tak keluhkan kuncinya dalam banget Mas Bro kenapa gak dibikinankan kan dudukan agak-agak tinggi gitu lah jadi kayak ngerogoh ngerogoh hopol ya dalam banget oke terus ini racernya tinggi ya jadi memang karena ini diberuntukkan untuk touring dan adventure memang shockbackernya lebih tinggi lebih panjang terus ditambah racernya ini agak menekuk ke belakang akan tidak terlalu maju ya karena ini panjang nah jadi untuk mengejar kenyamanan berkendara pokoknya kalau untuk jauh-jauh gak bakalan pegel oke terus apa lagi ini ini dia sebentar di sebelah kiri ya suspensinya suspensinya ini sudah USD tuh warna kuning makin tambah ganteng jadi untuk apa menerjang jalan tidak rata jalan jelek wih siapa koi nyaman dan untuk remnya merk ni sini 2 piston sudah wavy modelnya bergelombang jadi untuk gelombang kayak gini tuh biar cepat melepaskan panas oke dan ini untuk band depan band depan ukuran 100 per 80 ya mas bro ini untuk tampilan depan seperti ini sampean bisa amati gimana kira-kira motor ini jadi sampean gak perlu modif-modif apa misalnya suka touring kadang ada supra modif terus vario modif dimodif touring kayak gini sekarang beli CB 150X aja sudah paket lengkap dan ganteng maksimal ya terus lanjutkan ke bawah disini ada radiator sudah radiator pendingin pendingin cair dan undercool atau pelindung mesin nah bagi sampean nanti kalau misalnya di jalan banyak batu atau apa gitu kan tidak langsung mengenai mesin langsung mengenai ini jadi mesin sampean aman terkendali mas bro oke lanjutkan ke ini rem dan ini foster depan bisa dilipat terus apa ini kenalpot kenalpot kenalpotnya masih sama dengan CB 150R oke ini foster belakang bisa dilepas juga dan ini akan lebih ganteng lagi mas bro kalau sampean pasangi bok bok kanan kiri gitu kan atau ditambah bok belakang wah montap pokoknya getureng ganteng keren pokoknya disini nanti pasang bok buat tempat penyimpanan dan tambah kegantengan untuk suspensinya single ya mono terus ini ban belakang ban belakang ukuran 130x70 ya mas bro ya dengan range 17 ini untuk rem belakang sudah cakram juga model wifi juga ya kan sama bergelombang ini swing arm nya modelnya gini ini untuk penyetelan oke ke atas dan ini ya kan ini lampu rem nya sama persis dengan CB 150R sudah LED ini untuk gagangan gagang apa ini namanya ya model lancip untuk minda parkiran mungkin angkat angkat gitu kan untuk sen nya sudah LED juga nah seperti ini kita lihat dari jauh untuk yang belakang oke mantap ya mas bro ya nah sekarang kita beralih kemana ini nanya ke bagian oh jok joknya ahem ngeklaim ini lebih lebar dari CBR 150 jadi joknya lebih lebar lebih nyaman untuk dikendarai dan buk dan ini tandem ya untuk mengejar kenyamanan enggak seatnya itu enggak terpisah jadi tandem dan ini dia tampilan kokpitnya dan benar-benar baru benar-benar ah apa ya wow gitu kan kalau untuk ukuran motor 150 cc dengan kokpit yang begini segini gedenya gitu kan tuh ini ada tanknya di tengah untuk tank ini kapasitas kapasitas bensinnya 12 liter mas bro terus ini cover-covernya ini gede banget ini ada tulisan CB150X disini agak timbul ini variasinya terus ini besar kanan-kirinya ini lubangnya bisa dibuat naruh apa ini naruh HP kalau pas berhenti naruh botol minum mungkin bisa ya kan terus nah ini tampilnya seperti ini kalau saman berada di sisi kemudi terus ini panelnya sebelah kiri oh ini pas dim jadi memang untuk ada dimnya jadi memang untuk turun jarak saw memang kita sering ya memakai lampu dim gini untuk menyapa teman atau menandai ada sesuatu gitu kan terus ini ada lampu ada klakson ada sen terus sebelah kanan cuman ada starter dan ini kuncinya disini itu merk saw ya ini biru ini juga dan ini agak tinggi stangnya agak tinggi oke seperti ini dan windshieldnya lumayan tinggi ini dia ada lubang di tengah tuh ini pengaturannya disini setnya itu dia oh iya gimana apa yang belum ini mas bro oh iya tenaganya mas bro jadi CB150X ini yaitu dengan mesin 4 langkah 150 cc DOHC 4 katuk ya mas bro dengan 6 speed tenaganya 15,6 PS di 9000 RPM dan torsinya 13,8 Nm di 7000 RPM jadi torsinya lumayan karena ini untuk adventure jadi torsinya diperkuat mungkin ya untuk jalan-jalan yang jelek atau rusak dia lebih bertenaga seperti itu nah sekarang seperti apa ya impresi berkendaranya oke kali ini kita akan naik motor ini CB150X ini keliling ini keliling embong tambak boyo yogyak nanti kita keliling ke sana muter ya kan oke kita jumpa kali ini ya sayo tak siap-siap dulu selamat menikmati selamat menikmati